dengan program Tazkia Kolbu ya bersama saya Kinca Bakti dan sore hari ini telah hadir Ustadz Abi Uhuda Assalamualaikum Ustadz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah gimana Kinca sehat-sehat? Alhamdulillah sehat makin keliatan apa itu aura keindahannya nah MC Friends sore hari ini kita akan membahas mengenai indahnya ahlak Rasulullah dengan 5S yang pastinya kita hari ini on air ya secara live di Youtube Music City 1075 FM dan juga di Radio 1075 FM silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wasyukurillah wa naikmatillah wa laholah wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim MC Friends dimanapun berada selamat jumpa bersama Habi Huda di kesempatan yang sudah kurang lebih berapa bulan? 2 bulan ya? ya sudah berjumpa karena saat itu pas tanggal satunya itu libur selamat datang itu dan kemudian ini yang bisa ketemu pas karmaton sahabatku mesti berani dimanapun berada tema hari ini adalah indahnya akhlak Rasulullah selalu alaih wassalam dengan 5S kalau kita bicara akhlak Rasulullah Allah biasa sampai berhari berbulan bertambung gak akan selesai tapi ini kita singkat metode cara mengejawantahkan akhlak Rasulullah melalui 5S sahabatku Rasulullah diutus di muka bumi ini untuk menyempurkan akhlak inna mabuhi tulita memang makar imal akhlak s.a.w sesungguhnya Rasulullah s.a.w itu diutus di dunia untuk menyempurkan akhlak baik tidaknya manusia diukur dari akhlaknya secantik apapun bagikan bintang kejurah tapi akhlaknya tidak baik tidak ada artinya seganteng apapun seterkenal apapun sekuat apapun manusia kalau akhlaknya rusak tidak ada nilainya jadi nilainya diukur dari akhlaknya taatan manusia itu diukur dari akhlaknya oleh karena itu akhlak menjadikan nilai utama terhadap dan seseorang maka Rasulullah diutus dimukapun untuk menyempurkan akhlak dengan akhlak itu akhlak itu akan menceritakan kondisi kedamaian kebahagiaan ketenteraman bahkan Rasulullah dengan akhlak yang Allah tampilkan oleh Rasulullah di Rahmat semesta alam hadirnya Rasulullah rahmat semesta alam sebuah kehidupan pribadi kehidupan berkeluarga bermasyarakat berbangsa dan bernegara diukur dari akhlaknya Rasulullah menurutkan tuntunan minimal minimal ini melalui kajian Taziakobu ini ada lima metode untuk menciptakan kondisi akhlak Rasulullah sahabatku MC Peren anda sebaik seorang anak seorang istri seorang suami ayah ibu kakek nenek adik kakak mungkin anda sebagai seorang pejabat konglomerat rakyat atau pelayan umat semua apa saja manusia dimanapun berada itu diukur dari akhlaknya mengapa terjadi kehidupan sekarang ini porak-poranda kekacauan di sana kan akhlak akhlak nah minimal ada lima metode yang kena lima S untuk menciptakan kondisi akhlak karimah dimanapun kita berada insyaallah Allah akan memberikan kedamaian jangankan manusia semut yang disekitar kita pun bahagia mendoakan kita lima S itu S pertama adalah senyum nah Rasulullah selalu senyum dimanapun berada senyum itu kekuatan energi positif dan senyum itu adalah ibadah tanpa muda tanpa muda tapi nilainya tinggi apalagi dalam dunia teknologi dunia marketing dunia pemasaran dunia pelayanan dimanapun kita berada wajib harus senyum senyum agama apa saja orang mana saja dan saya memberikan kedamaian persahabatan tidak ada persahabatan dengan kecemberutan itu rasa suka dimanapun dari senyum dan tiada cinta tanpa senyum rumah tangga akan bahagia karena ada senyum dan petaka jika tidak ada senyum jadi ngaruh banget ya Ustaz ya ngaruh sekali makanya itu Rasulullah salam itu pikir seorang hamba Allah seorang manusia yang dibilang karena selalu senyum tadi dikala duka bahagia dan ngaruh sakit pun dia senyum sehingga dengan senyum akan hilangkan kedendaman kejengkelan kejengkelan dan dengan senyum sel tubuh manusia itu dari ujung kaki sampai ujung rambut bergerak netral si berken energi positif daya tarik daya pikir jadi kecantikan kegantengan seorang itu bukan dukur dari pintarnya bukan karena cantiknya gantengnya dengan sedul sebutnya bukan itu tetapi akhlak yang merupakan tanpa menawan akhlak diantaranya senyum es pertama senyum inner beauty daya tarik daya pikir jadi orang itu akan ada daya tarik merasa tenang apabila ada senyum coba kita duduk berdua sini sama kita kan seburuk saja tidak nyaman kita juga apalagi dengan suami dengan istri dengan anak dengan mertua dengan orang tua pedagang dengan pembelinya senyum itu yang pertama ramah disitu ramah kita jualan bakwan bakwannya gosong hitam tapi penjualannya ahli senyum ada daya pikat hitam tapi manis suhanallah makanya orang-orang dulu itu kan enggak enggak banyak make up dengan kecantikannya akhlak itu kan akhlaknya senyumnya itu indah ikhlas membuat daya energi cinta jadi senyum jadi dalam psikologi pendidikan kesehatan sekali senyum itu seperti olahraga ringan 20 menit sekali senyum sekali senyum mustat 3 kali senyum 20 kali 60 60 itu jam dan disitu kan makanya hormon energi akan tercipta kedamaian dengan senyum itu sel tubuh manusia netral kira jantung paru-paru kinjal seluruh memungsikan manusia dan nampak keindahan jadi yang merasa capek coba kerja apapun kalau seberat apa dengan senyum jadi ringan yang berat pun jadi ringan yang susah jadi mudah dengan senyum lihat suami senyum lihat istri senyum lihat anak senyum orang tua mertua senyum lihat makanan senyum dengan senyum itu akhlak jadi apa yang kita makan kenampak keindahannya nekmat dan jadi obat disitu itu baru pertama ya itu baru es pertama senyum senyum energi penggerak energi kekuatan positif akan menciptakan kekuatan ritu ilahi disitu es yang kedua setelah senyum salam kalau senyum itu sehat kalau salam keselamatan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menciptakan rahmat dan berkah Allah turun suami istri teman sekantor senyum kemudian salam Allah jaga kebersamaan indahnya kebersamaan tidak ada rasa iri tinggi sakit hati tidak ada dusta diantara kita subhanallah sahabatku oleh karena itu mengapa rumah tangga Rasulullah salam itu dijaga oleh Allah para ulama marah ma'ib orang-orang soleh kakek nenek kita dulu tidak pinter tapi benar tidak ahli agama tidak berjiwa agama rumah tangga sampai kakek nenen sampai akhir hayat dibahagiakan oleh Allah kenapa? karena senyum dan salamnya itu luar biasa dijaga oleh Allah rumah tangga itu sekarang jarang 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 senyum senyumnya sama handphone liat WA liat Google liat Instagram liat Youtube macam-macam permainan sosial media dan gadgetnya itu di handphone ketawa sendiri harus sendiri coba gak ada salam gak ada senyum nah karena itu senyum adalah sebuah metode cara yang paling tepat untuk menciptakan keharmonisan rumah tangga keharmonisan partai keharmonisan perusahaan keharmonisan bangsa dan negara kalau masyarakat para pejabat para konglomerat para pengusaha para pedagang semua saling senyum insya Allah akan ada energi kesalahan sosial luar biasa si tercipta kedamaian ini kan saling gak senyum saling ejek mengejek sidir menyindir kontok-kontokan kenapa? karena gak senyum kemudian salam saling mendoakan mengucapkannya wajib mengucapkannya sunnah menjawabnya wajib salam salam ya Allah dengan salam itu doa salam itu doa doa luar biasa itu setelah salam baru sapa menyapa senyum assalamualaikum wabarakatuh gimana gimana makin hari makin oke ini silah kelihatan kesalahannya indah sekali gimana kakak gimana ibu luar biasa menyapa itu mengorangkan mengorangkan kita sekarang itu luar biasa sekarang terjadi benar-benar luar biasa kemurkaan Allah kita duduk suami istri di kamar gak tegur-teguran main ibu main hp di kamar tidur di ruang tamu gak saling sapa ya gak saling sapa anak main game-nya istri main matem-matem yang instagramnya yang suami matem-matem gak saling menyapa itu di rumah tangga akhirnya berdampak di masyarakat maik kereta duduk satu bangku dari mulai naik sampai tur gak saling tegur-teguran berjelbab bersorban kenapa si ibu dan main itu tidak mengorangkan orang inilah oleh cabut keberkahan bakal selatuk menyapa ayah gimana kabarnya ayah sampai kalau itu seperti ayahmu anggaplah itu ayahmu seperti adikmu anggaplah itu adikmu seperti bapakmu anggaplah itu bapakmu seperti kakekmu anggap itu kakekmu tapi satu yang gak boleh kalau seperti istrimu dan anggap itu istrimu repot itu seperti suamiku dan suami-suami jangan artinya itulah ada kehormatan senyum salam salam sapa sapa sd yang keempat dan kelima nanti menyapa menyapa itu menimbulkan kerendahan hati betul dan kalau orang itu disapa merasa diorangkan diperhitungkan sahabatku orang yang menyapa orang itu menghilangkan kesumbungan makanya disolatkan dijamahkan untuk saling menyapa sentuhan fisik berdempetan salaman neger itu itu akh istilah Allah menyapa itu harus diorang satu kereta satu pesawat satu rapat pun gak ngobrol main semina masing-masing dampak dari teknologi itu ada positif ada negatif kalau gak bisa kita mah bahaya sekali menyapa itu luar biasa pejabat menyapa rakyat rakyat menyapa pejabat kiai menyapa umat umat menyapa kiai saling menyapa disitu ayah abie umie luar biasa cara-cara itulah yang Allah akan jaga terjadinya terjadinya kekuatan energi kedamaian kesejahteraan akan Allah turunkan saat kala akan selalu dijalankan itu saling senyum saling salam dan saling sabar menegur menegur memanggil subhanallah semut saja kalau ketemu sama semut sama semut berhenti salaman gitu loh halo assalamualaikum terus balik lagi itu semut maksud manusia kalah dengan semut sahabatku untuk menciptakan kondisi kedamaian di dunia sampai di akhirat jangan lupa tunjukkan akhlak kita sebenarnya Rasulullah dicarkan rumah tangga akan bahagia rukun perusahaan kita akan damai berkah usia kita akan berkah partai kita akan berkah negara kita akan berkah apabila saling senyum salam dan sabar terus kemudian yang keempat menyapaknya ada yang yang sopan sama sama-samanya berbeda gak boleh membentak harus yang kasar sopan kemudian santun sopan ini dengan orang tua orang tua guru atau orang sedang duduk harus duduk tak kalau berdiri kau berdiri ini orang tua manggil duduk begini dia berdiri gak boleh suami manggil berdiri itu gak boleh duduk dengan baik ada apa tebasannya yang santun jadi salam sapa dan juga senyum ya ustad senyum senyum salam dan sapa sopan santun tapi kita break dulu sebentar ya ustad MC Frank jangan kemana-mana stay tune terus di MC Podcast selamat menikmati S balik lagi di MC Podcast masih bersama dengan Ustadz Abi Huda nah ustad kali ini kita mau bacaan SMS yang udah masuk ya ada Rehan di Pondok Labu Ustadz ahlak yang sempurna menurut Rasulullah itu seperti apa lalu juga ada Dekaniya di Dago ahlak apa saja yang perlu dicontoh terhadap Rasulullah ya begini MC Brand sahabatku Rehan Rehan ini remaja dewasa atau tua ini MC Brand terutama Rehan dan Labu akhlak yang sempurna menurut Rasulullah yang seperti apa semua akhlak yang sempurna Rasulullah itu akhlak berjalan sejak mulai bangun tidur sampai tidur kembali akhlak itu kalau ditanya akhlak yang sempurna menurut Rasulullah itu yang seperti apa ikuti Rasulullah sejak bangun tidur sampai tidur kembali bagaimana caranya kita ada ngaji belajar membaca kitab jadi ada sirah nabawiyah sejarah kelahir Rasulullah dan akhlak Rasulullah sejak bangun tidur sampai tidur kembali sejak lahir sampai beli wapak ada di situ kalau dijelaskan di sini sulit diantaranya begini mau tidur diantaranya mau tidur mandi Rasulullah itu artinya bebersih badannya bersih bersihkan diri ya bersihkan diri berwudu bersih lahir dan batin pakaiannya diganti pakaian tidur jangan pakai pantopel tidur nah itu pakaiannya longgar tapi menutup aurat betul terus kemudian tempat tidurnya dibersihkan dulu sebelum tidur rasa begitu kemudian berdoa mau tidur itu itu banyak sekali ada membaca al-fatehah ada ayat kursi al-eklas al-palak anas kemudian ditiup bisa menurut tubuh diantaranya apabila itu dilakukan maka akan ada gangguan-gangguan orang-orang yang jahat ada juga surat sebelum tidur surat syukur wudhu surat hajat kemudian baru baca tadi al-fatehah ayat kursi al-eklas al-palak anas ditiupkan ada yang baca al-eklas tiga kali ada yang baca tasfih ada yang baca tahfih talian takfir mendoakan orang lain banyak adis-adis yang Allah contoh Rasulullah tidurnya tidak boleh membelakai kiblat seperti yang meninggal kepalanya di utara kakinya di selatan mirip ke kanan itu kita harus tidur saya tidur pakai baju yang bersih yang longgar menutup aurat tidak boleh membuka aurat bahkan sahabatku kuburan suami istri pun harus menutup aurat pakai selimut setiapnya itu dan Rasulullah tidak pernah melihat kemaluannya akhlas Rasulullah berdoa sebelum tidur itu dalam keadaan berudur luar biasa bangun tidur pipis kamar mandi cuci kenaluan kemudian berbudu bangun lagi solat malam Rasulullah sedikit tidur Rasulullah itu kemudian begitu bangun tidur pagi doa doa mau tidur doa bangun tidur membersihkan tempat tidur menistinjak mandi solat malam solat subuh terbiasa kemudian membaca Quran itu akhlas Rasulullah berjamaah kemejid menegur menyapa menghadap jamaah puluh menanti akhlas pada saat makan bersih badan bersih rumahnya beruduk dengan pakaian yang rapi tidak boleh mencala makanan dengan duduk dengan tangan kanan mensyukur apa yang Allah berikan doa sebelum makan doa setelah makan membersihkan perlengkapan makan menjaganya menutupinya itu akhlas Rasulullah membantu istri-istrinya untuk bekerja menghormati ibu ayah tidak boleh membentak bahkan dalam Al-Quran itu akhlas termasuk dosa besar nah apa yang itu tidak boleh sama sekali Allah larangnya melayani melayani ayah dan ibu menjaganya tatkala sedang ada kesusahannya membantunya merawatnya akhlas kepada suami tidak boleh menghina mencela akhlas kepada istri membahagiakannya dengan kata yang indah yang sopan dan yang santun saling menyapa tadi saling menghargai saling memberi bukan mencaci saling menasihati itu akhlak-akhlak luar biasa banyak sekali oleh karena itu perlu kita membaca belajar kesusahan akhlak rasulullah sebetulnya kita sudah melaksanakan akhlak rasulullah sebab kadang-kadang tidak tahu mulai dari bangun tidur sampai turun kembali luar biasa duduk dengan sopan duduk dengan santun bicara tidak banyak ketawa yang teriak-teriak tidak akhlak rasulullah tidak boleh bermesra-mesraan dengan laki-laki atau perempuannya bukan mahrumnya tidak boleh tidur antara adi dan kakak yang sudah dewasa yang sudah akhlak balik banyak jutaan bulan akhlak rasulullah kalau mau ditanya akhlak apa yang perlu dicontoh terhadap rasulullah belum akhlak membaca al-quran akhlak ditaklim menghormatin guru akhlak di dalam majlis taklim banyak sekali semua akhlak rasulullah contohkan di pasar doa masuk pasar keluar pasar doa masuk masjid keluar masjid doa masuk wc keluar wc kamar mandi akhlak rasulullah banyak sekali dan semua sudah kita lakukan semua kadang-kadang kita oh itu akhlak rasulullah bukan disini makanya banyak membaca hadis muribuan hadis bab makan bab istinjak bab putuharoh bab suami istri akhlak rasulullah bagaimana akhlak berdagang oh akhlak rasulullah rasulullah berdagang dengan jujur mengatakan sesuatu yang sebenarnya loh ini baju ini kayaknya ini sobek loh ini jujur tenang gak mengurangi timbangan gak menyakiti rasulullah itu gak gampang marah bukan pemarah pemaaf rasulullah itu gak boleh dendam gak boleh sakit hati gak boleh ngomongin orang gitu itu akhlak rasulullah jadi pertanyaannya Rehan sama Kania itu itu pertanyaan yang sangat baik sekali dan sangat luas jadi pertanyaannya gak banyak lah berbanyak belajar membaca kitab-kitab atau adis-adis tentang rasulullah baik sekali ketuk buku agama atau mungkin punya handphone juga ada di handphone itu dicek yang sini adab makan menurut rasulullah adab di pasar menurut rasulullah adab sholat menurut rasulullah akhlak rasulullah ini banyak sekali oleh karena itu melalui kajian tasgah kopu pada saudari ini tema yang diangkat adalah kiat untuk mendapatkan mengikuti saudara rasulullah melalui lima es jadi apa saja senyum senyum salam sapa sopan dan santun anak kepada orang tua orang tua kepada anak suami kepada istri istri kepada suami mertua kepada menantuk menantuk kepada mertua rakyat kepada pemerintah pemerintah kepada rakyat umat kepada ulama ulama kepada umat macam-macam antar sesama pedagang sesama karyawan sesama remaja diatur macam-macam itu jadi kalau sudah dilakukan melalui lima es tadi insyaallah untuk metode secara saja apa saja dalam apa saja kalau sekarang ini akan tercipta kedamaian kenapa kalau tidak terjadi berantem rumah tangga berantem di masyarakat berantem dalam pekerjaan dalam ormas-ormas berantem semuanya kenapa tidak ada senyum tidak ada salam tidak ada sapa tidak ada sopan tidak ada santun kalau sopan dan santun mana akan mungkin orang itu marah adanya bahagia saja lihat anaknya sopan santun ya Allah lihat istrinya sopan santun ya Allah lihat teman-temannya sopan luar biasa itu lihat senyumnya salamnya sapaknya sopan luar biasa sehingga hidupnya akan itu di surga baik rumahku surga tempat kerjaku surga kenapa karena ada kedamaian disitu ada senyum disitu ada salam disitu ada sapa disitu ada sopan disitu ada santun disitu subhanallah indah dimanapun kita berada MC Pren waktu jamun berapa ini 17 lewat 39 ada 39 ada pertanyaan lagi silahkan ada 39 ada 36 ada 37 tergantung jamnya masing-masing nah dapat kita simpulkan MC Pren sahabat-sahabatku sekalian sebenarnya sejak bangun tidur sampai tidur kembali kita sudah melakukan sunnah-sunnah Rasulullah akhlak Rasulullah cuma kadang-kadang gak paham oleh karena itu untuk menjaganya ada sebuah metode cara indahnya kebersamaan indahnya surga agar tercipta kedamaian rumah tangga kedamaian suasana kerja kedamaian berbangsa dan bernegara kedamaian dalam berdakwah ada kiat lima apapun kerjaan kita apapun status kita dimanapun kita berada agama apapun provinsi apapun hanya lima es kuncinya atau lima es dilakukan insyaallah itu akhlak yang yang senantiasa Rasulullah dijaga oleh Allah dan ini apa yang berlaku 5S ini akan tercipta kebahagiaan dunia akhirat kesejahteraan dunia keakhirat keamanan dunia keakhirat kedamaian dunia apa itu senyum nanti pulang ke rumah latihan senyum dicermin sendiri gak apa-apa latihan lihat suami senyum jika melihat suami senyum suami akan bahagia capeknya hilang jika melihat suami senyum capek istri di rumah hilang apalagi memberikan hadiah sesuatu kepada istri kepada suami karena senyum tadi memberikan sesuatu yang nilainya luar biasa jadi suasananya berbeda ya suasananya kan berbeda suasana yang tadinya mencekamkan dengan senyum akan dicair jadi cair apa saja masalah hutang saja dengan senyum akan cair hutang pihutang dengan senyum perseturan dengan senyum Allah akan mudahkan jalan keluar itu sekali lagi jangan tinggalkan senyum dimanapun kita berada tapi jangan senyum sendirian jadi jangan menyepelekan senyum harus ada objeknya dan jangan sekali menyepelekan senyum dan dengan senyum jiwa raga kita akan sehat kesalahan individu akan melakukan kesalahan sosial jika senyum itu ada dimanapun kita berada kita baca Quran sedang ngaji sedang mengingatkan satu pekerjaan dengan senyum InsyaAllah tapi hilang yang sulit pun jadi mudah Allah kirim para malaikat makhluk-makhluk Allah untuk membantu kita dengan senyum kemudian dengan salam Allah akan jaga berbagai keselamatan rahmat dan berkah Allah akan berikan kepada kita dimanapun kita berada kelompok masyarakat dimanapun berada kalau salam selalu ditebarkan akan ada kedamaian akan ada rahmat akan ada berkah kemudian siapa mengorangkan sehingga akan hilangkan kesembuhan keakuan keangkuan dengan menyapa akan turunkan keberkahan bersatu berat sama dipikul dengan sama dijinjing bersatu dalam keberbedaan indahnya kebersamaan itulah dengan menyapa dengan menyapa akan tercipta kekuatan yang luar biasa jadi enggak angkuh sama enggak sombong iya dengan menyapa akan dibuat kasih sayang dengan menyapa akan ada doa disitu merasa diorangkan ternyata tidak ada kita yang bisa berdiri sendiri tanpa menyebabkan makrok lain sekot apapun besi di dalam mobil tidak akan bisa berdiri sendiri tanpa ada undur-undur lain sekaya apapun kita tidak akan mungkin tanpa ada orang yang lemah yang membantu kita kemudian sopan sopan dengan sopan sopanan adalah energi ketulusan energi tenangan dan kedamaian kemudian tantun senyum salam sapa sopan dan santun dimanapun kita berada insyaallah Allah akan memberikan rahmat kepada kita Rasulullah akan memberikan sahabatnya kepada kita mohon maaf lahir batin sampai berjumpa di kesempatan bulan berikutnya dan pertama dan senen-senen berikutnya insyaallah selamat berjuang selamat melaksanakan mencontoh akhlak Rasulullah s.a.w. wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kasih para Terima kasih telah menonton